Lu sama Raymond ada masalah apa? Kalo gue, gue jujur sebenernya gue by the way Karena dia bilang, oh dia gak mau dihasilkan Karena dia takut kan sebenernya Jadi gue bebas lu mau di Bion Kalo di Bion gue baru DM saya los Tadi gue bilang Tapi apa sih sebetulnya yang menyebabkan ternak uang gak dilanjutin? Gue rasa gini, karena Buat kalian-kalian yang mental tempe Otaknya miskin-miskin Nah ini kita akan ketemu dengan Bossnya nih Timothy Ronald Thank you so much for coming bro Gimana kabar? Baik-baik Personality Timothy Ronald hari ini kenapa berbeda dengan Berapa tahun yang lalu? Waktu mulai main TikTok TikTok ya? Jadi dari TikTok atau sebelum TikTok nih? TikTok dong Oh dari TikTok TikTok dulu, karena TikTok yang mempopulerkan Awal-awal ya Awal banget gue main dari TikTok Cuma gue liat market Indonesia itu gak bisa di edukasi dengan cara yang baik Serius? Sulit-sulit, gak masuk mereka Serius? Serius Kenapa? Jadi market Indonesia itu sedikit unik Dimana mereka punya attention span yang sangat pendek Nonton podcast sampe akhir aja kalo edukatif tuh jarang Mereka sukanya entertainment Jadi harus di mix gitu Ada sesuatu yang bikin mereka intrig untuk nonton Kalo gak mereka gak akan nonton justru Kalo sama terus Ketika mereka ngeliat gue, oh nih orang beda nih Karena itu jadi ada karakter gue yang asli Gue bawa terus gue amplifikasi aja di media sebenernya I see Karakter apa yang asli yang lu amplify? Yang apa adanya, orang yang apa adanya Yang ngomong hard truth Jadi lu orangnya hard truth ya? Iya, kebenaran yang orang gak biasa ngomong Itu gue ngomong depan kamera Dan itu sebenernya bukan normanya Indonesia Karena Indonesia kan kita banyak budaya Jawa Kita banyak budaya untuk Pake wuh Tepo seliro Jadi itu gue hantam gitu semuanya Jadi gue bawa sesuatu yang baru di Indonesia Jadi bener-bener breaking the pattern ya? Breaking the pattern Keren, keren Kenapa industri keuangan yang lu masuk? Passion gue disana Sebenernya sederhana karena itu industri yang paling gue senengin dari kecil Jadi gue tuh orang mau ngomong gue pengusaha investor tuh banyak yang bingung Gue tuh sebenernya pengusaha atau investor Tapi jati diri asli gue tuh investor Jati diri investor Tapi kalau investor kan butuhnya duit ya? Betul Jadi otomatis harus jadi pengusaha dulu baru jadi investor Betul Karena gue waktu itu Ya gue gak punya LP, gue gak punya funding Jadi gue harus bikin bisnis waktu itu Jadi kenapa gue pengen main saham? Karena gue terinspirasi sama Buffett kan? Ini cerita yang sering gue ceritain Gue very inspired by Warren Buffett Gue pengen bisa jadi dia Tapi kan untuk gue punya cash buat beli saham aja kan gimana? Betul Jadi gue waktu itu terpaksa untuk jadi pebisnis Tapi ya sekarang udah bebas finansial ya Gue pengen bahasnya tentang finansial aja Gue males bahas yang lain Soalnya gitu I see Kenapa lu gak suka sama orang yang jual kelas? Gue gak masalah sih orang yang jual kelas Gue gak masalah sama orang yang jual kelas Misalnya kelas masak gitu Kelas bisnis lah Kelas bisnis Oke Gue gak suka sama orang yang jual kelas bisnis Kenapa? Gue akan sharing disini Karena kelas bisnis itu gini Kayak ini gue ngomong kejelekannya juga ya di Indonesia Konsultan sebenernya di Indonesia Fungsi konsultan tuh apa sih sebenernya Ini gue ngomong disini pertama kali ya Konsultan tuh banyak kan fungsinya sebagai bumper aja Kenapa? Lu mau pecat kerewan 500 nih? Betul Gue gak usah sebut lah namanya Hayat nomor 1, nomor 2, nomor 3 Lu bisa pecat 500 orang tanpa kena dampaknya Lu bisa, eh ini konsultan sih Ini dia loh Lu BUMN Mau ada deal di belakang nih? Atau lu mau main pengadaan deh? Oh ini konsultan ini, bukan saya Kenapa? Karena kalau salah mereka Mereka bisa kena korupsi Betul Jadi itu fungsinya konsultan di Indonesia Nah kalau coach itu Dan kelas-kelas bisnis itu menurut gue beda lagi tuh Beda ya? Beda Jadi kalau misalnya kelas bisnis nih Menurut gue bisnis itu bukan skill yang bisa diajarin Tidak bisa diajarin Beda dengan manajemen? Beda dengan manajemen? Gue setuju Kayak misalnya HR itu spesifik Manajemen itu spesifik Marketing Marketing spesifik Masak spesifik Tapi bisnis as a whole Itu gak bisa diajarin Betul Karena gak ada Ini salah satu investor yang terkenal Yang bikin angel list Namanya Nafal Rafikan Dia very famously bilang Jangan pernah ikut kelas bisnis Karena Gak ada kelas yang bisa ngajarin lo untuk bisnis Karena terlalu banyak moving partnya Tapi kalau lu mau belajar spesifik Contohnya Gimana caranya HR? Lu belajar dari top HR di dunia Sah menurut gue Lu mau belajar masak? Silahkan belajar masak Atau sekolah bisnis Atau sekolah Sekolah manajemen Sekolah manajemen Yang diajarin di sekolah pun juga bukan Bisnis as a whole Bukan Manajemen kan? Betul Manajemen gue oke Bisnis proses manajemen gue oke Tapi kalau lu ngajarin Oh lu dari nol nih Lu pasti bisa bikin bisnis Itu gue gak setuju tuh Iklain kan begitu Gue sering dapet soalnya Gimana caranya bikin dari gak punya bisnis Jadi kaya misalnya bikin 1 miliar dari bisnis Impossible menurut gue Benar 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 Gue setuju dengan konsultan bisa jadi bumper Ya memang kerjaan dia kan mencari data Ini konsultan ya Dia mencari data Bikin presentasi lah Bikin PPT kerjaan Mencari data Kasih presentasi Analisis Terus Berdasarkan data itu Ada alasan Ya Alasan untuk apa? Untuk belanja Ya kan? Alasan untuk belanja Betul Jadi gini misalnya gue mau spending nih 200 miliar Di sesuatu hal yang baru Alasannya apa nih? Alasannya apa? Gue butuh alasan Benar Konsultan ini dia akan bikin PPT yang paling cantik Jadi mereka tuh cuman pembuat powerpoint Benar Kalau konsultan Kalau orang finance tuh bilangnya bisanya Excel doang Sama sebenarnya Private equity juga sama Mereka cari alasan kan mereka bikin MD nya suruh apa Bawanya kerjain bikin Benar Tapi kalau bicara bisnis Gue setuju banget Bahwa ada orang yang memang Jiwanya pebisnis Gak usah diajarin Orang yang punya jiwa bisnis Itu gak usah diajarin Bahkan kalau kita ketemu dengan Pebisnis Ketemu dengan kita Sebagai bisnis coach ya Mungkin nanti teman-teman akan Tahu bedanya konsultan dan coach ya Itu bedanya cukup banyak Nah mereka akan bilang Gue lebih butuh lu Daripada butuh konsultan Kenapa? Karena konsultan itu Ini gak ngomongin konsultan ya Konsultan itu Gue mau tanya jam Lu liat jam gue Ya lu liat jam gue Lu tanya jam ya lu kasih tunjuk jamnya berapa Tapi kalau coach itu lu clarify Coach itu kan Lu mau apa sih? Ya gue coba kita tanya lagi Lu clarify Lu sebetul realnya lu mau apa? Kita challenge Digging lah Kita digging Kita probing Gali Sampai lu dapet Lu punya mau apa Nah gue butuh lu Gue butuh teman ngobrol Karena it's lonely at the top Dia bilang gitu Nah Tapi ketika ada orang yang bilang Gue ajarin lu cara berbisnis Mereka bilang lu kabur Kenapa? Nah ini by the way Gue true story Gue ceritanya Gue kan bikin ini Bikin business mastery Temanya business mastery Tapi sebetulnya isinya adalah Membangun fondasi keuangan Membangun operation excellence Itu semua theory management Terus ada Mertua Gue Circle-nya circle Orang konglo-konglo lah ya Ngomongin ini sama gue Si Tom ngajarin bisnis Emang dia udah sukses Kalau belum sukses Nggak usah ngajarin-ngajarin bisnis Orang bisnis ntar diketahuin Sama orang bisnis Nah disitu Gue rasa itu adalah hal yang Akan dipikirkan oleh seorang pengusaha Oleh pebisnis Karena kita nggak bisa Mengajarkan orang berbisnis Itu gue setuju Karena orang yang berbisnis Kalau dia sudah punya ilmunya Bukan punya ilmunya Dia punya intuisi bisnisnya Dia akan jalanin bisnis Nggak perlu diajarin Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau orang yang Inspired to become a business owner Menurut lo bisa diajarin nggak? Nggak semua orang bisa jadi pebisnis Karena gue bilang pebisnis itu adalah Hal paling sulit di dunia ini Gue sering bilang Kalau misalnya lo bikin UMKM nih Cuma tiga karyawan Sama bikin perusahaan tiga karyawan Bebannya sama Beda Nggak Bebannya menurut gue sama Beban mentalnya sama Sikisnya Skillnya beda Tapi beban sikisnya sama Lo nanggung tiga orang karyawan Gue pun ngalamin yang sama Gue dari pertama kali punya dua karyawan Sama punya 130 karyawan sekarang Itu nggak ada bedanya sama sekali Bebannya itu sama Gue ngerasa beratnya itu sama Jadi pebisnis itu menurut gue It's made Kayak lo gini Bener kalau lo kerja keras Lo bisa ngalamin talent Tapi kalau talentnya juga kerja keras Lo juga percuma Ada orang memang dia punya insting untuk Dia visionary gitu Kayak yang bikin oracle Larry Ellison Dari kecil dia udah tau Oh dia malas sekolah Terus udah ngerasa Oh semua orang bodo dia paling pintar Akhirnya jadi oracle Beneran Orang-orang seperti itu tuh menurut gue Bukan tiba-tiba jadi gitu Itu memang Ya dunia ini bekerja aja begitu Orang kan bilang Kalau semuanya jadi pengusaha Siapa yang kerja Tidak mungkin Nggak bisa Dunia itu tidak dibuat seperti itu Seperti pohon Ada yang jadi rantingnya Ada yang jadi buahnya Dan gue percaya di hati gue Bahwa ya pengusaha itu Tidak bisa untuk diajarin Management bisa Misalnya lo pengusaha nih Lo mau level up Misalnya kayak tadi 3 ke 300 sekalian Beda skillnya Betul Lo perlu leadership Lo perlu belajar manajemen HR Berantakan kalau nggak Bener Sure itu bisa by process Tapi kalian perhatiin deh Bisnis yang misalnya grow dari 50 juta Mampai 1 billion dollar Itu rata-rata top management Berubah semua akhirnya Betul Dan biasanya bahkan Foundernya step down Karena dia Bahkan foundernya sendiri Itu tidak kompeten Untuk running bisnis 1 billion dollar yang IPO Dia nggak tau Cara kerja quarter ke quarter Nah itu ada skill set yang berbeda Setuju Setuju Tapi kalau untuk bikin orang Jadi mulai jadi pebisnis Bilang oh dari nol Lo pasti bisa bikin 1 billion dollar sebulan Menurut gue sih bohong ya Dan gue nggak suka Kayak gembar-gembor Bahwa bisnis itu gampang Bisnis itu bisa di autopilot Itu gue Jujur ya Gue punya temen yang bisnis Banyak sekali Gue kenal Konglo juga banyak sekali Sampai sekarang Mereka itu Walaupun udah nggak jadi Board of Director Mereka itu Komisaris independent Masih datang kantor Mereka masih gangguin Jadi semua Tesla aja Elon Musk masih ke kantor Mereka masih ke kantor Bill Gates aja masih ke kantor Exactly Betul Lu aja masih ke kantor Gue juga masih ke kantor Gak mungkin lah Misalnya kayak orang suka bilang Oh bisnisnya Owner jalan-jalan gitu kan Bisnis bisa jalan Ya sure bisa Memang bisnis kan Gue juga bisa jalan-jalan Tapi bukan berarti Gue lagi jalan-jalan Nggak pikirin bisnis gitu kan Pengertian yang salah Tentang autopilot Yang seringkali Diajarkan itu gini Pokoknya lu bangun bisnis Lu buat Sistem Lalu kemudian Lu tinggalin Masa bodoh Bisnis itu Pasti akan berkembang sendiri Itu penipuan Itu penipuan Menurut gue itu skam Setuju Karena Secara prinsip Autopilot itu kan Diambil dari pesawat Sebetulnya Ada nggak pesawat autopilot Masih ada pilotnya kok Ada dong Betul nggak Tapi bukan berarti Pilotnya terjun payung kan Iya bener Nah Masih ada pilotnya Sama dengan bisnis Jadi bisnis itu Tetap membutuhkan Leadership kita Karena autopilot itu Sistem Yang berinteraksi Satu sama lain Supaya Ownernya bisa mikirin yang lain Tapi bukan berarti Dia ninggalin Bisnisnya jalan sendiri Setuju Karena bisnis itu sulit sekali Dalam lima tahun hanya Berapa sih bisnis yang gagal Dalam sepuluh tahun Berapa yang gagal Hanya nol Jadi bisnis yang bisa Mencapai seratus miliar Itu hanya 0,04 persen 0,04 persen 100 miliar Betapa sulitnya gitu Bikin satu bisnis Karena moving partsnya Banyak sekali bro Betul Lu misalnya bikin contoh ya Lu mau bisnis bikin Brand restoran Lu belum ditipu kontraktor Dimainin sama karyawan Lu sama legal lu sendiri Itu banyak sekali moving parts yang Apalagi di negara Seperti Indonesia Ini Gue bisa ngomong begini Karena pengalaman gue juga Cukup banyak gitu Di umur gue Jadi Indonesia itu Banyak sekali moving parts Yang lu gak tau Tiba-tiba politik berubah nih Nah bisnis lu kena Ada orang yang isengin lu dari belakang Gak usah jauh-jauh lah Gimana saya ketanganin Parkir Masalah parkir aja Itu bisa bikin bisnis bangkrut Betul gak? Betul Banyak sekali moving parts di bisnis Di gelodok Tadinya bisa parkir Sekarang udah gak boleh parkir Lu semua restoran mati Situ Selesai Nah bro Jadi lu tuh bisnis Apa bisnis apa Yang membuat cash flow lu Bener-bener running Sekarang gua Bisnis gua mainly Education Di akademi crypto Itu main bisnis gua Yang sebelum itu Sebelum itu Untuk lu getting your first Gua ada beberapa bisnis Jadi gua waktu itu Ngimpar barang dari Cina Gua ngimpar barang dari Cina Pomet itu ada dua Brandnya Sofecito Itu Sofecito brand US Tapi lewatnya lewat Cina Jadi mereka tuh Cina nge-pulling shippingnya Sofecito sama fix clay Jadi kayak clay buat rambut lah Itu gua jual Waktu jaman kaskus Jadi pertama kali gua jualan itu Jadi sebenernya Hufufafa Hufufafa Beda lagi tuh Jadi gua kalo misalnya Zaman dulu Gua itu sebenernya bukan pebisnis bro Dulu Pedagang gua bilang Pedagang-pedagang Gua gak ngerti bisnis waktu itu Jadi gua cuman jualan doang Tok sales gitu Jualan Nyari arbitrage lah Jadi barang lebih murah di Cina Gua jual disini lebih mahal Nah itu berjalan terus Sampai akhirnya gua kena Bia cukai Gua kena Bia cukai Gua gak ngerti Satu container tahan Abis itu cash flow gua ilang semua Mulai lagi dari nol gua Ilang berapa duit tuh? Seratus tiga Seratus tiga puluh juta lebih Inventory doang Uang pertama lu dari mana waktu itu? Uang pertama gua Uang untuk ngumpulin duit itu dari mana? Jadi gua tuh dapet dari Angpau kan waktu itu Angpau gua waktu itu kalau gak salah 200 ribu 200 ribu Gua bilang nyokap gua Gua boleh pinjem gak kartu kreditnya Buat gua beliin barang pertama kali 200 ribu Batch pertama tuh 200 ribu Itu cuman dapet waktu itu Dua Cuman dapet dua Gua puter jadi empat Lapan Sebelas Tiga dua Sampai besar Tapi begitu udah muter paling besar Kena gua Smackdown Smackdown itu Tapi itu beda Itu berbisnis Tapi lu utang itu? Enggak Bukan dong Putaran cash Karena duitnya balik lagi ke bisnis ya? Duitnya semuanya balik ke bisnis Dan sialnya itu Gua belum sempet bahkan keluarin Karena gua mau gedein Biar stoknya tanpa banyak terus kan? Begitu yang pas paling banyak gua kena Nah tapi kalau orang lain Di umur gua waktu itu 15-16 tahun Itu pasti rata-rata nyerah bro Makanya gua bilang bisnis itu bukan buat semua orang Itu pasti banyak Bahkan orang tua pun begitu paling nyerah dia Apa yang membuat lu gak menyerah? Orang gila gua dari kecil Gua memang udah agak-agak gila dari kecil Jadi itu makanya gua bilang Itu bukan buat semua orang Karena sulit Nyokap gua juga pasti kira waktu itu Ah ya enak mah udahan lah Tapi gua selalu yang Sama kayak Warren Buffett Sama kayak orang-orang sukses lainnya Coba terus gitu loh Gak pernah nyerah buat coba terus Gak ada pilihan juga ya? Gak ada pilihan Gak ada pilihan Tapi memang banyak pengusaha yang Ketika mereka tuh gak punya pilihan Mereka Ya keep going Kalau gak mereka akan Itu survival mode-nya mereka Betul Gitu Tapi justru karena mereka gagal lagi Gagal lagi Gagal lagi Akhirnya Sukses Bener Dan Yang lu lakukan itu Kalau sekarang misalnya Lu disuruh start dari nol Atau Diminta untuk berbisnis Bisnis apa yang menurut lu Bakal booming ke depannya? Bisnis yang memanfaatkan semua leverage digital Media dan codingan Selalu gua akan mainin di sana Karena gini Sekarang ya? Untuk sekarang ya? Gua kasih contoh deh Kalian misalnya ini Kalau ada kopi Gua langsung pakai contoh kopi aja Kalau orang misalnya mau Apa Bisnis kopi Mereka langsung mikir Oke Gua mau punya modal nih ya Kalau kalian punya modal misalnya 800 juta Sewa tempat Dan lain-lain bikin kopi Itu framework pikiran yang salah Kalau gua Gua akan coba jadi barista dulu di rumah Gua akan coba jadi barista di rumah Gua beli mesin-mesin bekas Dan gua mulai kontenin di TikTok Ini loh guys Cara bikin kopi Walaupun sebetulnya itu Long game ya? Long game Very long game Tapi itu akan lebih cepat Dibandingin lu coba untuk Membeli modal 800 juta Buka kopi shop Yang kemungkinan besar bangkrut Gitu Gua mainin Jadi gua main TikTok nih Ketika gua jadi barista Gua mulai kerja part time Gua cari kopi shop yang ternama Gua follow Gua shadowing orang Gua bikin konten Ini hari pertama Gua kerja sama si A Gua bikin konten terus Begitu Jadi gua leverage media dan digital Setelah udah dapet skillnya nih Gua mulai sharing Teman-teman mau belajar kopi Gua buka loh Kelas buat Teman-teman bisa belajar kopi Ketika udah dapet itu Bikin baru bikin cabang pertama Cabang pertama Gua gak akan buru-buru franchise Gua baru bikin cabang kedua Cabang ketiga Gua own semua kayak Haiti Dan itu pasti besar bisnis kopi Karena orang udah kenal nama lu Dan mau minum kopinya lu Sederhana Bisnis apapun tuh bisa Asal ada otaknya tuh bisa Cuma problemnya itu gue bilang tadi Gak semua orang ada otaknya buat jalanin Otak miskin tuh Otak miskin itu Itu kata-kata gue sering dipotong tuh Gue bilang Kalo lu miskin tuh cuma karena lu bego udah That's it titik Karena gue belum ketemu orang kaya yang bego Belum ketemu sih gue Bener Rata-rata mereka pinter semua Bener Pinter semua Ya gue sering ketemu orang Ya gue Klien gue Macem-macem lah ya Mulai dari yang kecil Yang gede Tapi Pengalaman gue Ketika Orang sudah bisa jadi pengusaha Terus sukses Punya gedung lah Punya apa Pasti punya kelebihan Kayak lu Lu sukses ini Lu Pasti punya kelebihan Iya dong bener gak Followernya banyak Lu Secara media banyak Networknya banyak Pasti ada kelebihan Ya kelebihan itulah yang sebetulnya Istilahnya faktor X yang Susah untuk ditiru juga ya Setuju Ada faktor X yang sulit untuk ditiru Orang suka tanya belajar public speaking Dimana tidak ada Gak pernah belajar Lu bisa niru Warren Buffett Tapi lu gak bisa jadi Warren Buffett Setuju Lu bisa copy Warren Buffett Lu gak akan pernah bisa jadi dia Oke bro Mindset budak Konten lu mindset budak Apa sih mindset budak itu Mindset budak itu gini Orang gampang banget disuruh Ngelakuin hal yang mereka gak pernah pikir dulu Gue kasih contoh sederhana ya Misalnya Ada orang nih Di pinggir jalan Nawarin lu Mau makan kentang ini gak gitu Kalau orang zaman sekarang Mereka itu langsung kayak mungkin Oke ini kentangnya Mereka gak Mereka gak pikir lagi gitu loh Kentang ini apa Siapa yang buat Ketika Ada propaganda nih bilang A Mereka akan anggap ini sebagai kebenaran B Ini sebagai kebenaran Kayak zaman dulu Itu kan gue Ini mungkin gue gak tau ini Boleh diomong di Youtube Tapi 2020 lah Zaman dulu Gue makan sama nyokap gue bro Gue kan suka Dinner ya sama nyokap gue Itu di tempat steak Terus dikasih Apa Kaca bro Begini Gue langsung bilang ke Waiternya Lu kira gue napi Ini makan begini Maksudnya gue Orang bisa begitu Dengan santainya Gue tanya Emang virusnya tuh Virus apa sih Tapi orang kan langsung bilang Oh ini ada datanya pak Datanya siapa yang bikin Perusahaan semua kan sama Jadi karena gue Mindset dari Tradisional finance di saham Jadi gue pikir Oh ini semua nih Pharmaceutical company-nya Ini yang bikin risetnya Ini sama Orang-orang ini semua yang bikin Terus lu percaya riset yang mereka bikin Itu kayak orang tawarin kentang Risetnya dia yang bikin Lu langsung iain Oh ini orang kentang Dilif pantat-pantatan Begitu Itu Nah ini hal yang gue punya Pemikiran dari kecil Gue gak gampang Orang tuh gak gampang suruh gue Terus gue langsung kerjain Gue bisa mikir kritis dulu Oke ini virus nih Let's say beneran ada virusnya Kenapa gue harus kayak napi Sama nyokap gue makan Itu gak make sense buat gue Dan sebenernya banyak sekali Yang akhirnya Even teman-teman gue sendiri Orang tuanya ada yang sampe meninggal Karena bukan karena virusnya Karena ketakutan akan virusnya Itu jahat menurut gue Virusnya baik-baik aja gitu ya Virusnya gak sama masalah Virusnya cuma pilek Pilek batuk doang Karena gini Orang lu mau ngomong gue Apalah Cuman gue tau beberapa orang Yang sangat tinggi di atas sana Itu mereka gak ada yang ambil itu Ininya gak ada yang gak diambil Betul 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 Very very high up Di negara kita tuh gak ada yang ngambil Ini gue kasih tau lu semua Unik kan Dan ketika gue liat aplikasinya Itu kok running di background Aplikasinya Katanya buat masuk mall Jadi ini sesuatu yang gue pernah bercandain Sama teman-teman gue 2019 Gue bilang kalau ada sampe kayak beginian Lu harus pake aplikasi Masuk ke multi-bitnya 2020 kejadian Gue langsung kayak Ada yang gak bener nih Nah disitu gue mulai merasa Ini semua tuh Ya kalian semua permainan dari papan catur Lu mau jadi budak apa enggak Gitu Tapi at least gue juga gak bisa keluar Tapi at least gue punya duit untuk Duit itu jadi kebebasan Buat gue Kebebasan gue bisa mau dimana Gue mau hari ini titir di Turki Besok di Montenegro Itu bisa Kalau orang yang gak punya uang Mereka gak punya kebebasan Tapi mereka harus nurut Bukan karena mereka mau bro Gue yakin banyak orang yang udah mikir kayak gue Tapi mereka gak bisa Contohnya Kerja sama orang nih Misalnya orang karyawan lo ada banyak kan disini Mereka kerja sama lu Tapi Lu bilang oke Lu semua masuk kantor Harus pake masker bro Mereka pasti pake masker Ya kalau enggak kan gak gitu aturan lu Dikeluarin Itu dia Lu gak punya kebebasan disana Itu mindset budak Oke So berarti Pada dasarnya Critical thinking itu penting ya Berpikir kritis itu penting Tapi Lu Menyadari gak Sebetulnya itu adalah Programming Programming yang memang Di design Kita gak boleh critical thinking Oh harus by design Dari sekolah kan itu Makanya gue bilang kan Sekolah itu scam yang orang Berteriak-berteriak gitu kan Gue bilang sekolah scam Ini viral dipotong lagi nih sekolah scam Semua orang yang Sukses kerata-rata tuh Benci sekali sama sekolah Larry Ellison tuh bilang Dia benci sekali sama sekolah Akhirnya bikin oracle Banyak sekali yang benci sekali sama sekolah Kenapa? Karena Sistemnya itu bikin lu gak bisa mikir secara kritis Lu cuma dikecil soal dan ini jawabannya Lu dilatih dari kecil untuk seperti itu Ini soal Ini jawabannya Betul Ikut ya Pernah nanya gak kalian ke sekolah Kenapa sepatu saya harus hitam? Kenapa harus pakai seragam? Karena gak pernah tanya Kenapa rambut gak boleh panjang? Kan mau belajar saya Itu yang gue bingung dulu Temen gue ada yang ngapain dipotong rambutnya dulu Gue pikir Guru gila ya Misalnya ngapain dia potong rambutnya? Gak ada hubungan lagi dengan otaknya Kan dia mau belajar gitu loh Kenapa rambutnya dipotong? Itu kalian tuh gak mikir Nah mereka bunuh Bunuh critical thinkingnya tuh Dari kalian masih sangat dini Dan ini sistem perusia yang dipakai Sama John D. Rockefeller sebenarnya Ini sistemnya dulu gak ada Dan ini belum lama Sistemnya tuh baru dari zaman perusia Sekolah ini tuh belum lama Desain itu Dibuat untuk bisa Memperkaya Intinya kan gitu Oh pasti Iya kan Memperkaya Tapi kan kita bisa menikmati Mental budak itu Ini pertanyaan yang paling bagus Yang gue pernah dapet sepanjang ini Itu pertanyaan goldennya kan Itu yang sebenarnya banyak ditanya Sama teman-teman gue juga Kenapa lu peduli gitu Kalau mereka jadi budak Bukannya bagus Mereka kan justru jadi karyawan Bener sih sebenarnya Gue sempet kepikiran waktu itu Udahlah Ngapain sih Ngapain ya Kasih tau ya kan Mungkin banyak orang yang tau ini juga Gue yakin bukan cuma gue kok Gue bilang tadi orang yang di atas Banyak sekali yang ngambil Ini Gue gak bisa sebut lah Ini gak disuntik lah itu Cuman Kenapa gue harus sharing ini Karena gue rasa Hidup ini apa gunanya lagi Buat gue Kalau misalnya gue gak ngomong tentang kebenaran Kalau gue cuman ya Jadi orang yang cuman ngomongin Yang sama seperti semua orang yang ngomongin Kalau gak ngomong kebenaran tuh Gue rasa Gak ada serunya hidup ini Seru Seru Lu seperti gue Tahun 2012 2010 2012 Jadi Mau Karena Waktu gue belajar bisnis coaching Sebetulnya yang Diajarin itu ya Pertama kali gue diajarin Tentang prognostication Jadi prognostication adalah Kenapa Dunia seperti yang ada sekarang Jadi rupanya manusia itu Memang di design Atau sekolah Men design kita Untuk jadi good citizen Actually itu seperti itu To become a good citizen Follow the rules Dan Apa namanya Jadi karyawan Nah kenapa Kenapa sistem sekolahnya harus pakai baris Kenapa sistem Harus angkat tangan Kalau mau toleh harus kasih seragam Mukanya seragam Rambutnya seragam Itu karena nantinya akan ditaruh di Karena dulunya itu Goalnya adalah Supaya bisa dapat banyak karyawan di Pabrik Dan itu habit yang diciptakan Betul Bahkan istilahnya Grading itu kan ABC Ya Kayak ini aja Grading daging aja Ya Kayak grading daging Oh ini grade A Grade B Grade C Nah itu memang untuk Mengedukasi Istilahnya training center Sebelum Bener-bener masuk ke dalam pabrik Betul Tapi yang menarik adalah Gara-gara Gara-gara itu Gue jadi ngerti Tentang banyak teori konspirasi Bukan hanya teori konspirasi Tetapi Secret society Yang memang Menjalankan itu semua Lalu kemudian Mendapatkan Ya Manfaat lah Dari Bell curve nya Jadi Populasi orang yang terbanyak Nah gue sempat Jadi orang kayak lu Wah Gue bikin materi 2012 hati-hati Akan terjadi ini Bener kejadian Bakal ada 2008 Akan terjadi ini Bener kejadian Itu Istilahnya tuh Lu dihidup dalam ketakutan Ya Tau gak Gue ditelepon Oleh seseorang Yang Intinya dari instansi negara Ngomong-ngomong ini Nanti akan bahas tentang 2012 ya Waktu itu 2012 Tentang Mayan Kalender Gue bahas tentang Tolong dong Dibatalin Kenapa Kalau enggak Nanti kita bakal Itu Bakal gubarin Karena lu Memprovokasi Istilahnya Menciptakan Keresahan Lu gak takut Itu kan Itu kan pengalaman dari lu ya Pengalaman gue sih Udah lebih banyak lagi Teleponnya ya Serius Serius gue Jadi gini Nah itu bedanya orang kan Ada yang misalnya Begitu Gue sangat respect Decision lu untuk Kayak akhirnya oke Gue gak mau suarain lagi Tapi gini What's left sih dari hidup gue Gue pikir begitu Kalau misalnya gue cuman dari Ancaman-ancaman begitu Gue takut tuh Apakah ada Ya ada Bener gue Gue bisa confirm bahwa Yang dia ngomong Itu benar Karena ketika lu udah Menurut mereka itu Cross the line Lu akan dapat telepon Serius Serius Orang kan pasti ngomong Oh ini Niain dua orang cuman baca Karena lu belum pernah Contoh ya Pemikiran kritis ya Satu karyawan lu misalnya disana Dia teriak-teriak di bawah ya Pemerintah Tolol Segala macam Satu karyawan lu teriak gitu Dia gak akan digubris Kenapa? Dia gak punya suara Nah ini kalian ngerasa ya Kalian tuh hidup dengan Freedom of speech kan Kebebasan berpendapat itu Untuk kalian orang-orang Budak Budak tuh boleh Berteriak bro Karena gak ada yang mau dengerin Budaknya Oh ini budak gila gitu Tapi kalau orang yang punya Influence seperti kita Punya platform seperti kita Udah mulai berteriak Di luar dari agenda mereka Udah pasti dapat telepon Bener-bener Gitu Ada yang bilang gini Bahkan ada yang sempat nyusup Ngaku-ngaku profesor Jadi masuk ke kelas gue Datang Selalu datang Dan gue selalu menyampaikan tuh Jadi karena Karena gue gak bisa iklanin Kan gue diiklanin waktu itu kan Hati-hati ya awas Akan terjadi gini-gini Gue gak iklanin Jadi gue dalam lingkup kecil Selalu ada penyusup tuh Ada penyusup Jadi gue ceritain tentang frekuensi Frekuensi itu 435 hertz Zaman dulu Dirubah jadi 440 Itu frekuensi orang stress Lu dikasih Gak usah gampang Gampangnya adalah Frekuensi 440 itu adalah Kalau misalnya lu denger musik Atau denger suara yang Terus menerus bikin lu stress Lu duduk begini Dengerin orang ngetok-ngetok ya di belakang Renovasi Tok-tok-tok-tok-tok Itu bisa gila loh Nah itu Sekarang musik tuh begitu Dulu 435 435 dirubah Hertznya jadi 440 Oleh siapa? Jadi Rockefeller Pertanyaannya Kenapa? Kenapa orang Orang harus stress Supaya bisa dijual Obat Farmasi Sama entertainment Nah obat dan farmasi Rockefeller ini benar Karena 2 yang dia fokus Cuman 2 bro Farmasi dan edukasi Kalian pikir ya Kenapa dia cuman fokus sama 2 itu? Itu kan pertanyaan besar Orang paling kaya pada masanya Biliner pertama di dunia loh dia Benar B depannya pertama di dunia Kenapa dia fokus edukasi sama farmasi? Apakah kalian banyak dijual sesuatu yang kalian gak butuhkan sebenarnya? Exactly Nah itu jadi kalian harus jadi Itu jadi bahan pikiran gitu Bahan pertanyaan Karena dunia ini tuh Ada yang run Lo mau ngomong Oh ini aja cuman bohong Kita gak usah ngomong yang di global deh Secret society di Indonesia aja ada kok Ada Ada kok di Indonesia Ada Kalian kira ya Mereka tuh kira semuanya tuh Black and white gitu Kalian gak pernah lihat shade dari abu-abunya Kayak misalnya Hukum sendiri Orang bilang misalnya Ada orang di berita Ini contoh pemogoroman budak ya Kalian ngeliat orang di berita nih Si ini tersangka Blah-blah-blah Gue kasih tau ke kalian ya Itu cuman dia Itu dia udah duduk sama ada orang di depannya Udah ada negosiasi Semuanya tuh panggung sandiwara Udah janjian ya Udah janjian dulu Dan kalo kalian marah-marah sama dia Itu antara dia itu memang Orang yang gak seneng banget sama dia Dia dimasukin Atau dia korbannya Dia cuman kambing hitam Cuman dua ya Dan kalian tuh di-divert semua atensinya kesana Karena mereka ketika nunjuk orang bro Mereka punya semuanya Mereka punya medianya Mereka punya law enforcementnya Mereka punya semua Lu kalo ditunjuk sama mereka Kayak lu semua orang-orang disini yang nonton Lu kira Oh saya di rumah Saya tidak berdosa Lu kalo ditunjuk sama mereka Mereka bisa cari dosa lu Lu pasti masuk Gue gak asal lu Hukum tuh sangat-sangat-sangat subjektif Sangat-sangat-sangat subjektif Tapi kita bisa akui Kita mesti mengakui bahwa Justru sebetulnya Perkembangan dunia Dunia bisa menjadi berkelimpahan Karena adanya budak-budak Ya setuju Karena itu kan by design Ketika Society Ini kan dari zaman Nicola Machiavelli Ketika society itu ada Mereka harus enforce pakai military dan law enforcement Pertamanya sulit sekali dibunuh-bunuh orangnya Ketika udah jadi habitnya Ya law enforcement tinggal sedikit Habis itu Society jalan Benar Mereka jadi takut nyolong Jadi takut ini semua Benar-benar Hidup dalam ketakutan Hidup dalam ketakutan Tapi terus lama-lama Di Apa ya namanya Di Bangun Lewat media Jadi media itu gak pernah ada good news Gak pernah Selalu harus negatif Apa namanya Negatif Message ya Mereka aja ke train bro Untuk receive negative message Misalnya lu bilang Title video ini Timotrilat ngomong scholar to scam Negatif Mereka lebih banyak klik pasti Karena itu Lu udah di program dari kepala lu Dari kecil Jadi kita bikin thumbnail aja nanti Timothy Ronald nih Nggak ditangkep sama Negatif tuh mereka By the way lu punya Itu Youtube kayaknya di itu Itu Kena ini gue Kena hack ternyata Jadi gue konfirmasi sama bosnya Youtube Indonesia Itu gue kena hack Bukan Kena hack Bukan karena Kena hack dari orang luar negeri Jadi mereka itu Ada grup Spesifik targetin Gue juga kena hack Tapi cepet kok disolving Tiga minggu hilang Oh gue cuma sehari kemarin Itu adalah pertemuan gue dengan CZ Yang bikin Binance Gue ketemu CZ itu November 2022 Dan gue bikin Akademi Crypto itu 2022 Desember Bulan selanjutnya gue bikin CZ bilang ke gue gini Sederhana Basically ketika gue ketemu dia Dan Binance tuh kemarin baru Apa Reveal dia punya trading volume Binance tuh 1 triliun dollar loh Trading volume Besar sekali Itu gila itu CZ tuh Basically buat kalian belum tau Dia orang paling kaya di dunia sebenernya Cuman kenapa dia Nggak nomor satu Karena Binance tuh bukan Public company Gully state Mereka cuma bisa ngitung Harta dia dari BNB Yang dia punya Jadi kalau real itu menurut gue Di around 300 billion CZ sekarang Harusnya di 300 billion Ketika orang paling kaya di dunia Ngomong gini ke lo Tim Emang ada aset apa sih Di masa depan Lo mau beli apa sih Property di Dubai kah Di The Palm Lo mau beli apa Emas Mau beli saham dimana Saham US Saham Chinese Chinese stocks Mau beli apa Lo nggak tau tiba-tiba jadi kayak Alibaba kan Bener Cuman ada satu jawabannya Duluan cuman ada Bitcoin Dia berani taruhan pake semua uangnya 10 tahun lagi Itu nggak akan ada yang pernah kalahin Compounding returnnya Bitcoin Ya gue nurut aja Gue sih orangnya Mau digoyang kaya apapun Bitcoin ya Nggak akan kerana apa Dan dia taruh hampir semua hartanya itu di Bitcoin sebenarnya Jadi Binance tuh mesin uangnya Uang dia asli di Bitcoin Oh gitu Semua by the way itu rahasianya Semua owner exchange itu begitu Itu secret sauce Mereka cari duit dari tempat lain Uangnya taruh di Bitcoin Jadi Nggak pernah punya koin yang lain Bitcoinnya di Simulasi aja ya Akumulasi Even yang punya Telegram pun sama Dia ceritakan sebelum dia kena tangkap Dia punya 200 juta dolar lebih Dari tahun 2010 Di Bitcoin Duit lu terbanyak Pertama kali yang bikin lu kaya raya dari mana? Jujur ya 2022 Ketika gue all in di Bitcoin Itu kan Bitcoin 18 ribu Itu gue baru ngerasain tuh Winfall profit tuh Dulu udah oke lah Misalnya gue Gue umur gue 22 tahun 21 tahun Uang gue udah oke banget lah Buat anak umur segitu Oke tuh berapa ya? Oke Waktu itu 50 mungkin ya 50-60M gue udah punya cash 50-60M di saham 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 Itu cash ya Liquid Gue waktu itu udah naik Ya mobil-mobil sport Gue udah ada semua Gue udah beli penthouse sendiri Udah sangat oke lah Tapi waktu itu Gue nggak pernah ngalamin uang Dari 2022 Desember Sampai Sekarang Karena Bitcoin Dan yang lainnya run up Jadi gue beli Bitcoin Sama ada beberapa koin yang lebih kecil Yang lainnya Yang run up tuh 5-6 kali Dan gue bener-bener hantam tuh semua Gue orangnya gila gitu Jadi Lu saham jual semua All in gue Jual semua Lu hajar masuk ke Bitcoin All in Semua Cash liquid gue di bank Semua ARBC gue Itu bener-bener gila Ini yakin Gue percaya Bitcoin Tapi gue nggak seberani itu Karena Conviction ya Tadi gue Soalnya gue ketemu sama CZ Dia yang nyakinin gue sebenernya CZ itu yang nyakinin gue So menurut lu Bitcoin Kan si Buffett bilang Bitcoin akan jadi nol Lu percaya nggak? Gue nggak percaya Karena gini Warren Buffett juga Kalau kita bilang track recordnya Dia juga Nggak mau beli Microsoft kan waktu itu Iya betul Jadi Berkshire Hathaway itu Gue kasih tau ya Selamat itu sebenernya gini Buffett tuh menurut gue Udah lost his touch Gue ngikutin dia Oh gitu Kalian yang ngikutin Buffett Mungkin ngikutnya Sedikit-sedikit Gue tuh Iya ya sekarang ya Gue tuh fans berat Buffett Gue ikutin semua annual letter Dari Dari 1970 Gue baca semua Sampai sekarang Dia itu berubah Jadi Buffett itu bahkan Lu kalau mau Dia jual sama apa Sederhana Lu tinggal buka annual report Tahun lalu Lu ketik Nama sahamnya Di PDF filenya Kalau dia nggak sebut Saham itu Dia bakal jualan Apple tuh udah jarang disebut Dia tuh selalu gitu Dia kalau ngomong tentang sesuatu Dia pasti tahan gitu Tapi kalau kayak Bank of America Oh dia udah nggak ngomong Dia udah mau jual nih Dia udah nggak suka berarti Nah Buffett itu nggak beli Apple Nah Buffett itu nggak beli Apple Yang beli Apple tuh bukan dia Tapi karyawan dia yang di hire Kalau karyawan yang tidak beli Apple Berkshire udah underwater sekarang Dan Apple Gain dari Apple di Buffett Itu lebih besar dari semua gain dia Seumur hidup ditambahin Gila Buffett itu nggak pernah pilih Apple Tapi gilanya dia jual Apple Pas sebelum Apple jatuh Pas sebelum Apple jatuh Tapi akhirnya naik lagi Nyesel juga dia jual Nyesel juga dia jualnya Jadi apakah Warren Buffett Sekarang itu yang paling terdepan Di teknologi jawabannya nggak Karena Apple aja bukan dia yang beli Tapi karyawan yang beli Jadi windfall lu bener-bener Pas lu pindah dari saham ke Bitcoin Ke Bitcoin Oke Itu bener-bener uang yang gue Belum pernah lihat sebelumnya lah Intinya gitu Oke 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 Ternak uang gimana storynya Ternak uang itu storynya Awalnya gue bikin umur 19 tahun Lu yang bikin Gue yang buat Gue yang buat sendiri Gue buat sendiri Jadi ternak uang tuh namanya gue buat sendiri Itu komunitas sebenernya Oh gitu Komunitas sharing saham Gue bikin sendiri Raymond tuh murid di kelas gue Raymond tuh murid di kelas gue Dia ngajak gue panteran Dia bilang dia punya agency tech Dan gue juga dulu backgroundnya agency marketing Jadi udah bikin ternak uang Jalan sampai 2022 Akhirnya pisah Ya ternak uang tuh sekarang sebenernya Akademi crypto Orang kalau bingung ternak uang tuh jadi apa Sebenernya jadi akademi crypto Karena actually memang Karyawan yang semua disana Foundernya lu lah Foundernya gue Dan gue majority of the shares juga waktu itu Jadi bukannya Orang taunya punya Raymond Chin Enggak Dia minority shares disitu Gue majority Oh gitu Dan akhirnya dia harus ribah Sama ke gue Karena gue yang Gue majority juga kan Gue bisa ngapain Gue terserah-serah gue bisa ngapain Tapi apa sih sebetulnya Yang menyebabkan ternak uang Gak 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 dilanjutin Gue rasa gini Karena founder yang kurang Cocok aja sih Gitu Ketika sekarang Gue jalan sendiri Dan pampampalan terbaru gue Bukti Larinya luar biasa kenceng sekarang Iya Aceh itu kayak Magnitude Skalanya itu 50x lebih lebih dari ternak uang sekarang oke artinya kalau misalnya produknya sama dengan ternak uang ya di tangan lu tetap jalan 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 pasti jalan tapi waktu itu pasti gue pivot ke crypto juga karena gue emang mau gue yang mau ide gue yang mau pivotin crypto mereka juga nggak agree dengan ide gue gitu apa karena karena pemain pemain edukasi crypto nggak banyak waktu itu betul sampai sekarang juga sebetulnya nggak banyak maksudnya nggak ada yang seserius bener karena gini kan itu marketnya edukasi ya tapi waktu itu ya salah satu partner sana tuh punya agenda yang aneh lah kayak misalnya mau bikin social investing ini itu ini itu tapi gue tahu itu nggak bisa jalan Indonesia karena sekuritas aja yang dominasi itu udah dua Kenapa nggak jadi remaster aja di belakang ini satu tuh idealis dia nggak punya Pak nggak punya sense bisnis yang bagus lah jadi ketika gua di Aceh gua udah tahu modifikasi bisnis itu edukasi tapi backbone-nya sebenarnya data dan informasi karena edukasi itu orang nggak akan pernah dikar betul lu belajar crypto sama gua bisa lu ilang tapi kalau gua sajin data dan informasi lu akan stay ya dia nungguin ya dan actually produk gua di Aceh itu ceritanya kecil sekali itu orang actually very very sticky disitu karena data dan informasi Oke kalau ternak uang edukasi terus mau jadi apa investing itu itu pasti gagal menurut gue Oke 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 iya 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 karena karena menciptakan produk-produk baru enggak stay dengan produk yang eksist yang yang benar-benar cash flow generator ya gue percaya orang tuh ada masing-masing ada punya core kekuatannya sendiri gitu yang bikin sekuritas gede-gede kayak Indopremier Samira Asset memang mereka udah jagoannya sana gitu bener-bener lu jangan coba compete sama mereka gitu belum tentu juga mereka pindah ke kripto bisa sukses belum tentu belum tentu ya kan bener-bener jadi gua selalu lihat lahan yang masih seksi lah oke dan Indonesia kripto tuh gini kalau lu orang tradisional finance kayak gua dari saham kripto itu kem ngambil permen dari anak kecil ini isinya isi semua komunitas bodohnya luar biasa semuanya jadi gampang banget sorry to say make money di kripto tuh gampang sekali saham sama kripto ilmunya tuh kayak langit dan bumi sebenarnya oke oke kripto menurut gue lebih gampang ajarin dong simple trik untuk making money di kripto kripto ini kalau paling brain deadnya ini bisa bikin duitnya cepat lu tinggal cari yang komunitasnya paling kenceng lu beli proyeknya selesai pada saat pada saat baru mulai apapun kalau lagi rame lu belajar proyeknya itu udah pasti sure guarantee twin dapet tahu proyeknya yang bagus jelek dari mana gini kripto itu bahkan lu jualan koin bentuknya anjing itu karena gini grand tesis dari kripto tuh apa sih sebenernya kayak kita ngomong kasaran bainnya tuh apa sih sebenernya yaitu kasih yang buka 24 jam gitu ini tesis gua ya tesis gua itu kasino yang buka 24 jam nggak semua orang bisa punya duit untuk Las Vegas bener-bener apa sih itu main-main koin bentuk anjing segala macam itu apa itu 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 nggak ada isinya menurut gua ya kalau Bitcoin ethereum solana yang besar-besar itu mereka punya fundamental ada proyeknya ya tapi kripto itu sekedar kecil aja bisa make orang duit nah pertanyaan gini lu mau bikin duit di sini apa nggak mau bikin duit kan gitu kalau bikin duit ya lu cek the next hype gitu kejar hype-nya terus gitu tapi dapet hype-nya itu dari mana gimana cara kita lu scanning dari sosial media biasanya mulanya dari sosmed oh ini komunitas lagi rame ya itu lu coba tebar dan beli cuman itu bukan cara yang gua pakai gitu tapi kalau mau bikin uang the fastest way sekarang menurut gua that's the way ya nggak tahu kalau itu kan alfanya bakal hilang over time kan betul orang bakal banyak yang niru cara ini dan kalau di luar negeri orang-orang gua ketemu beberapa trader di Cina bro itu gila banget mereka pakai bot jadi mereka pakai bot jadi setelah ada proyek baru yang mulai telegramnya rame dihantem sama dia 10.000 dollar per proyek sebar ada jadi nol cuman itu dia genya sampai gua dia 10 juta per bulan 10 juta per bulan bikin duit istilahnya bayang sel bayang selnya jadi beli bodoh matah ada yang hancur ada ada yang terbang sejuta ada yang hancur terbang sejuta tapi pakai bot udah bukan dia pakai kuant gitu ada algonya ya pinter-pinteran aja gitu ya kalau kita masih manual-manual mah mendingan fokus cari yang fundamentalnya bayi belajar yang bener ya belajar yang bener-bener belajar yang bener oke oke lu sama Raymond ada masalah apa kalau gua gua jujur sebenarnya gua nggak ada masalah personal sama dia tapi dia tiba-tiba kan dia rame tuh ke podcast bilang gua nyindir-nyindir dia dan segala macem dia sempat WhatsApp gua dibilang gua nyindir atau bukan gua bilang bukan malah gua malah gua bilang gini itu gua dapat iklan ya bro ya bisnis autopilot gua tuh ngomongin itu di videonya karena menurut gua nggak fair nih iklannya menurut gua nggak fair bisnis pasti autopilot garansi cuan 100% dari mana lu garansi orang cuan nah gua bahas itu di video gua nah Raymond karena dia punya kelas bisnis dia merasa gua ngomongin dia sensi sensi ya gua nggak ngerti dari mana mungkin dari iri atau nggak ngerti gua ngajak tinju beneran dari situ beneran gua pikirnya aduh udah berisiklah di sosmed itu nggak usah di sosmed tinju aja gitu jadi gua ajak tinju ini pertama kali nih gua bahas di podcast seorang nih perdana nih rame nih wah gile ini jadi jadi bukan settingan nih bukan bukan settingan HSS gua bebas gua btw karena dia bilang oh dia nggak mau di HSS karena dia takut kan sebenernya jadi gua bebas lu mau di beyond kalo di beyond gua baru DM selos tadi gua bilang kalo mau di beyond price money gua enggak ada nol aja bahkan gua yang sponsorin acara gua gitu gua bukan gua bukan buat duit soalnya cari duit ya oke oke karena dia ngajakin podcast mau klarifikasi menurut gua nggak diklarifikasi karena faktanya udah jelas di publik gitu bener-bener karyawan semuanya ikut gua semuanya sama gua ya udahlah gitu jadi karyawan sekarang sebagian besar ternak uang itu ternak uang orang nanya bahkan kenapa gua bikin Aceh bro karena gua karena waktu 16 tuh gua lay off dari 138 karyawan ke 16 gua butuh kasih makan 16 ini kan itu sebenernya kelahiran Aceh sekarang nambah lagi enggak sekarang mereka itu semua itu semua itu semua the same karena itu kru terakhir gua bro ketika kapal besarnya ombang ambing mereka ini yang bisa ngestabilin kapalnya gitu ini kru kru bajak laut terbaik lu ya udah mereka aja gitu keren keren literally mereka sampai sekarang keren 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 so jadi lu investasi di HSS Holywings Holywings ya bukan HSS ya gimana itu ceritanya unik sih oh ini pertama kali banyak pertama kali disini ya jadi waktu itu gua gua setelah Bitcoin gain gua lumayan gua very liquid lah gua very liquid gua udah udah kenal lama Andrew tuh lumayan lama dia pernah kesini loh Andrew tuh gua kenal udah lumayan lama gua banyak banget belajar sama dia tentang manajemen jadi karena karyawan itu banyak sekali gue tuh nanya dia beberapa hal dia banyak kasih advice yang praktikal ya gitu kayak misalnya Oh karyawan tuh lu pisah ini ini menurut gua game changer menurut gua kalian bisa pakai karyawan tuh simpel katanya pisahin aja yang bego sampai pinter itu itu merubah hidup gua jadi kalau kalian yang bego dikasih kerjaan untuk kerja aja lu kerja aja udah lu bego lu kerja aja tapi kalau karyawan yang pintar lu kasih dia ruang untuk udah kreativitas lu kotakin begitu bego sama pinter bisnis lo akan berubah gua gitu sederhana tim manajemen dari Andrew jadi itu yang dan dia hebat gitu gue liat bisnis dia itu gua gatau ya dia ada board of director atau enggak tapi setahu gua dia bisnis itu bikin sendiri semuanya dia tuh very involved di semua cabangnya lu tanya apapun dia tahu itu tentang cabangnya nah disitu gua banyak belajar lah sama nih gua sering main ke kantornya akhirnya terus gue gitu gue nyeletuk buat gua banyak tentang HW kalau bisa investi HW dibilang waktu itu 2020 pas COVID gua masuk gue inject gitu gua bilang gua masuk juga dong dibilang eh pas banget kayak temen dia sih Richard Lee Richard juga mau masuk gitu ya udah bareng-bareng kita bareng-bareng gitu terus habis itu dia ajak gua ketemu sama Ivan Ivan tuh founder yang pertama Ivan Tanjaya gua ngopi sekali tadi sama Ivan ngopi kedua kali langsung gua di lean gitu jadi mungkin kena ini gua kena apa namanya kena hipnotis kena hipnotis sama Ivan Tanjaya langsung masuk duit keluarnya gitu tapi ya it's the best investment yang gua pernah bikin kenapa sesimpal bahkan ya gua nggak ngomongin value dari ininya deh value dari ini networknya satu itu jadi Holywings ini unik ya gua nggak bisa sebut of course siapa aja yang di dalam pasti ya ada sekitar 11 orang ini pertama kali gua cari sini grupnya jadi gini Holywings tuh kita punya grup grup ini yang pegang semua cabangnya dan di grup ini yang ada Andrew, Ivan, Richard Lee, gua itu 11 orang oke dan gua pertama kali ngerasa gua kayak punya rumah kayak gini kalau misalnya gua ngomong hal-hal yang aneh tentang bisnis kayak contoh ya ini contoh liar ya kalau pengusaha kita suka bercanda eh mau beli jam ini 7M gitu-gitu loh gua tuh jadi punya temen disana karena gua sebelumnya nggak punya temen disana jadi ada temen cuman maksudnya mereka nggak di level yang sama jadi ketika gua ketemu komunitas ini dan mereka tuh semua mau grow bareng HW itu sebenernya kayak hub jadi mereka di sebelah sini masing-masing punya bisnisnya sendiri sebenernya HW itu kayak mereka injek aja disini iya 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 jadi kayak tempat main gitu tempat main yang sangat seru dengan orang-orang yang bisa semuanya jadi mentor-mentor gua akhirnya dan orangnya kreatif-kreatif juga lagi ya kreatif-kreatif luar biasa orang-orangnya keren keren mereka bikin oke mau bikin apa oh bikin apa jadi seru pembahasannya oh kita mau bikin gedung ayo gas bikin gedung oh pengen bikin ini gas bikin ini seru banget jadi seru banget enak ya so jadi setelah lu di lebih-lebih value-nya di network ya ya kayak duitnya juga ada maksudnya ya duitnya juga ada tapi kalo gua lebih ngerasa di networknya oke kayak keluarga lah mereka sembilan naga gimana sembilan naga itu mimpi kecil gua sebetulnya itu mimpi kecil mimpi kecil jadi gua waktu pas masih kecil gua di dapur ada nyokap gua ditanya kamu mau jadi apa pas gede gua bilang gua mau jadi orang paling kaya di Indonesia nyokap gua bilang lu gila tapi sekarang dia mikir gua udah ga terlalu gila sekarang dia udah sekarang baru oh ya make sense make sense mungkin gitu mungkin dan usia lu kan masih panjang sekali ya so wah ini podcast yang menurut gua paling keren hari ini karena yang gua suka adalah lu ngomong apa adanya dan lu juga ga pake diplomasi-diplomasi di tetek bengek lah ya dan temen-temen ini yang kalian lihat di Timothy adalah what you see is what you get ya what you see is what you get nah pertanyaan terakhir nih bro menurut lu dunia business coaching itu apa di mata lu? gua udah bilang gua ga suka ngajarin orang kelas bisnis ya dari nol sampe jadi autopilot tapi lu kalo mau bikin gini oke lu punya bisnis gua bisa bantu lu unlock misalnya kan bisnis kan kayak peredaran darah ya ini ada kunci-kunciannya yang bisa dibuka oh lu ga ngerti manajemen disini gua bisa bantu benerin itu menurut gua fine lu ngajarin orang yang udah punya bisnis nih how to grow to the next level tapi dengan skillset yang di masing-masing niche yang tertentu oke manajemen ga bisa nih kayak contoh kan kayak gua belajar bisnis sama Andrew iya oh manajemen lu kotakin goblok sama pinter itu simple tapi it's game changing iya gua jadi ga gampang marah sama karyawan karena gua udah tau orang-orang goblok gitu suruh pasangin aja gitu iya 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 gua tuh ga setuju kalo misal dilebih-lebihkan kayak mengglorifikasi bisnis tuh gua ga suka karena bisnis is a very hard thing to do iya gua kayak gua ngomong investasi kripto sulit sekali kok sulit sekali bener-bener dan gua ga ngajak oh semua orang harus jadi investor kripto engga yang ya jadi bahkan kalo di gua selalu bilang bahwa kita ini bukan orang hebat jadi kalo coaching itu gua ga pernah claim bahkan gua ga pernah ngasih testimoni gua ga pernah kasih testimoni wah ini berkat gua dia jadi hebat berkat gua jadi ini kalo engga orang pikir gua yang hebat jadi gua selalu akan bilang bahwa namanya coaching klien itu yang hebat karena dia yang mengeksekusi kalo dia ga eksekusi juga ga berjalan apa buktinya Andrew itu klien kita jadi klien kok mau kan gitu ya gini kalo gua bahkan gua itu suka banyak belajar sama orang nah gitu jadi kalo orang tanya apakah gua pernah buang duit untuk beli course jawabannya semua udah pernah gua beli hmm gua tuh beli di warna belajar itu oke banget ya harusnya ya karena gini let's say misalnya gua belajar sama lu bro misalnya gua gua paham bisnis tapi kan lu jam terbangnya banyak misalnya 90% ya dari materi lu gua tuh sebenernya tau tapi 10% yang kayak Andrew tadi kan gua juga sebenernya dia kasih tau gua udah tau 88% ya iya iya tapi kayak ada mungkin 1% iya 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 yang gua dapet yang ini game changer gitu yang gua bawa pulang that's it menurut gua itu udah worth it gitu berapapun harganya jadi kalo kalian tanya kayak coach yang bahkan di luar negeri apa misalnya belajar bisnis ini tuh gua banyak udah tau sebenernya cuman gapapa gua beli aja gitu dan gua punya banyak temen yang begini juga karena ga masalah gitu ini orang Indonesia jelek ya mereka ngerasa keluarin misalnya 100 juta buat belajar tuh mahal itu biasa banget gitu itu biasa banget gitu gua buang duit tuh kayak miliaran gitu buat gitu-gitu kan bahkan gua gagal tonton sampe abis bro tapi gua liat aja gitu oh ini begini oke tapi dapet insight dan insight itu yang merubah pikiran kita ya gua kasih contoh deh paling sederhana ini kalo Indonesia agak ga enak gua sebut nama kalo duluan lagi boleh lah ya sebut namanya gua ikut course yang menurut gua even scam menurut gua scam tapi gua kasih tau kalian gimana cara gua belajar dari course itu jadi ada youtuber luar negeri namanya Iman Gazi dia itu bikin agency ya gua tau lah itu palsu semua lah maksudnya dia ga pernah punya agency duitnya dari jualan kelas gitu tapi gua beli kelasnya ya menurut gua cara ngajarin salesnya scam semua scam lah sih ga ada yang bagus lah dari course tapi ketika gua buka itu gua ngeliat sesuatu bro wah cara dia main kameranya gini ya nah bener 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 ini setting kameranya gini nih dia mainnya itu kan gua belajar apakah worth it abis itu gua beli worth it buat gua iya betul betul karena itu kepengenan belajarnya ya orang itu kurang bro tapi itu adalah karena lu punya kebiasaan memiliki critical thinking iya buat orang-orang yang ga punya critical thinking dia ngeliatnya kayak rel kereta nah kayak rel kereta kayak tadi kan menurut gua jujur menurut gua coursenya sampah gitu iya cuman apakah jadi worth it dengan berapa seribu dolar worth it menurut gua worth it karena gua oh ini angle kanannya gini nih ngambilnya beda sama gua nih oke oke oh shootingnya pake ari nih dia nih lensa segini oh oke so jadi best investment adalah masuk hollywing ya tetap diri sendiri lah gua bilang tetap oh diri sendiri diri sendiri karena diri sendiri you can take it with you iya 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 diri sendiri bisa dimomati bisa dimomati berkembang diri sendiri bitcoin baru hollywings yes hahaha tapi bro ntar kalo lu udah punya anak lu pasti kayak gua gua akan stop untuk ngomongin konspirasi iya ada ada yang bilang gitu by the way banyak banget yang bilang seperti itu mungkin kalo udah punya keluarga berarti gua bilang stop ya deh sorry deh lu ada yang iseng iseng nyentil nyentil gua bro kita bahas ini tentang apa namanya symbolism lu tau symbolism kalo ini kita ngomong disini ya jadi kenapa kita suka dengan brand brand dolce gabana chanel itu symbolism kenapa karena itu yang disebut eeem gua ya bahasa kasarnya itu adalah alat kelamin wanita itu adalah simbol alat kelamin wanita kenapa kok sangat atraktif dolce gabana semua simbolnya begitu chanel begitu kenapa karena itu adalah eeem simbol simbol yang mudah untuk diterima oleh pikiran bawah sadar seseorang bahkan sebetulnya kayak eeem twin tower meledak oke itu semua ada di kartu tarot iya ada di kartu tarot nah itu kalo kita bahas bro gua bisa ditangkep langsung kalo kita bahas daleman sedikit langsung ditangkep ya itu banyak lah kayak begitu kalian bisa cari sendiri kebenaran kalian cari sendiri dan sekarang yang gua agak kaget juga ternyata sekarang banyak yang lebih berani dari gua hmm ngomongin itu uh gua bilang kalo kalo sekarang sih mungkin eeem apa ya karena banyak dan orang bisa punya komparasi gak cuma sendirian eeem ya kedengerannya gak gak kelihatan signifikan tapi kalo dulu kita sendirian kita bicara di radio gua dibicara di radio hmm gua di pas fm di mana di smart fm cakrawala gua ngomongin konspirasi di telepon bukan customer yang telepon karena temen-temennya ini mereka gak tau cara dunia beneran bekerja bro kalian gak tau bahwa satu orang tuh bisa punya 5 paspor kalian gak tau caranya oh iya 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 banyak ya jadi banyak caranya untuk bermain lah di dunia ini bahkan ada yang banyak orang gak percaya bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu ya gak bayar pajak oh iya betul jadi gak usah jauh-jauh lah ya kalo sekarang ini gua lagi banyak ngomongin soal middle class middle class yang lagi digincet nih middle class ini kan tempatnya kita ditarikin pajak oh betul karena gini itu bagus banget poinnya ini gua boleh tambahin ya karena kalo sangat kaya dan sangat miskin we have something in common exactly sama-sama gak bayar pajak sangat kaya sangat miskin emang yang di tengah ini ini kita ini kena gencet nih ini sapi perah nih yang kaya you get the privilege all the privilege itu yang dinikmati yang menikmati orang kaya yang bawah ini lu karena miskin lu get the privilege juga lu dapet mansos lah betul lu pajak gratis lah lu pajak semua aman kita nih mateng gua masuk kelas menengah gua harus cepet-cepet naik atas jangan turun kalo di tengah itu itu paling kena itu karena gua bilang itu dari dua tadi bisa kena misalnya contoh dari pajak itu paling sederhana tapi kedua dari segi hukum juga bro kalo yang di bawah itu sulit loh susah males ngapain masukin dia bener gak ada duitnya juga bener-bener tengah terus yang kena tengah terus yang kena bro gimana bro hari ini kita ngobrol mantap ini banyak yang pertama nih yang gua bahas ini banyak yang pertama ya banyak yang pertama thank you so much temen-temen yang sudah nyimak siap-siap kalo nanti kita berdua hilang kita ada di rumah masing-masing bro thank you so much for today thank you so much ya mudah-mudahan next time kita bisa bikin collab-collab lah ya something in something barang-barang temen-temen belajar apa hari ini komen di bawah saya Tom MC Ifle founder Top Coach Indonesia salam pencerahan